Kalau belum tobat, jangan menggunakan nama bapakku di belakang namamu. Iskan, itu nama bapaknya Pak Dalan. Di zaman medsos yang gila-gilaan ini, ada yang disebut kebenaran baru. Jadi kebenaran saja tidak cukup. Kebenaran saja sudah kuno. Jadi siapa yang mengejar kebenaran itu sudah ketinggalan. Kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas berita dari mantan menteri BUMN Dalan Iskan tentang alasan beliau murtad dari Islam dan memilih agama baru. Pada video kali ini, channel Hazi Kawafa akan membahas tanggapan dari keluarga dan majelis ulama Indonesia mengenai mantan menteri BUMN Dalan Iskan yang dikabarkan telah murtad keluar dari agama Islam. Atas beredarnya video Dalan Iskan yang viral di media sosial mengenai pidato beliau saat berada di pondok pesantren Al-Zaitun Jawa Barat yang mengatakan bahwa dirinya telah menjadi bagian aktif dari agama baru yang bernama Buddha Suci. Video tersebut kemudian mendapatkan banyak komentar di media sosial. Banyak masyarakat lantas bertanya, benarkah mantan menteri BUMN dan direktur utama PLN tersebut telah keluar dari agama Islam dan memilih agama baru setelah beliau menemui pemimpin tertinggi agama Buddha Suci di Taiwan. Selain masyarakat yang penasaran akan hal tersebut, teman dekat dan keluarga Dalan Iskan juga dibuat penasaran akan kebenaran berita tersebut. Salah satunya pengakuan dari mantan rekan kerja beliau saat bekerja di Jawa Pos. Laki-laki tersebut juga mempertanyakan kebenaran video Dalan Iskan saat melakukan ritual ibadah di sebuah klenteng di Taiwan. Melalui rekan kerja yang lain, beliau mengatakan sudah menghubungi Dalan Iskan untuk meminta kejelasan mengenai video tersebut. Namun menurutnya, Dalan Iskan belum bisa dihubungi dan belum membalas pesannya. Lebih lanjut laki-laki tersebut juga mengatakan bahwa adik kandung Dalan Iskan juga memberikan pesan, jika Dalan Iskan belum bertobat, jangan menggunakan nama ayahnya di belakang nama Dalan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Selama tidak muncul di publik, mantan menteri BUMN Dalan Iskan tiba-tiba diramaikan, diviralkan di media sosial, di dunia maya itu sedang melakukan ritual di klenteng. Belum tahu klenteng di mana, tapi nampaknya klenteng itu ada di Surabaya. Jadi mantan CEO Jawapos Group itu terlihat sedang membawa patung sedewa dan membawanya ke atas altar. Dan kelihatan serius sekali. Di sampingnya ada seorang warga negara Tionghoa yang ikut mendampingi dia dan menjadi pemandu. Dalan kelihatan sangat serius dan ini meramaikan dunia maya. Bahkan teman-teman dari Jawapos X, Jawapos pun juga ikut mempertanyakan ini Pak Dalan ini sedang apa. Ferry Ismirsa, salah satu wartawan Jawapos dulu, mantan wartawan Jawapos yang sahabat saya, itu sudah menelpon Pak Dalan tapi belum direspon. Lalu Ferry juga sudah mengkonfirmasi lewat WA tapi sampai sekarang belum dibalas. Saya yang dulu juga wartawan Jawapos mencoba mengkonfirmasi ke Pak Dalan juga belum direspon. WA saya juga belum dibalas. Nah yang mengagetkan itu adik kandungnya Pak Dalan, Zainuddin Iskan. Itu dia tinggal di Madiun dan saya kenal baik dengan beliau. Itu juga menelpon kakaknya tapi tidak diangkat telponnya. Dan akhirnya di WA isinya, Tolong masku, kalau belum tobat, jangan menggunakan nama bapakku di belakang namamu. Iskan, itu nama bapaknya Pak Dalan. Kasian bapakku jika tahu apa yang kamu lakukan. Itu WA Mas Zainuddin kepada Pak Dalan. Dan kita belum tahu balasan dari Pak Dalan apa. Tapi ada WA yang diteruskan ke beberapa teman jawabos yang isinya adalah, Untung saya tidak sedang nyapres. Ini mungkin jawaban dari Pak Dalan ke teman-teman yang penasaran dengan apa yang dilakukannya. Itu melakukan ritual di kelenteng menjelang atau pas hari layak imlek kemarin. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selain masyarakat dan keluarga Dalan Iskan, pihak Majelis Ulama Indonesia juga turut memberikan komentar terkait video dan pidato Dalan Iskan tersebut. Kiai Haji Kolil Nafis dalam postingan di media sosial miliknya juga mempertanyakan, mengenai kebenaran pernyataan mantan Menteri BUMN Dalan Iskan, yang anti terhadap doa dan rumah ibadah. Menurut Kolil Nafis, apa yang disampaikan Dalan Iskan tidak Pancasilais dan tidak sesuai ajaran agama apapun di Indonesia, sebab Dalan Iskan telah menyalahkan rumah ibadah dan meniadakan ibadah. Namun sampai dengan saat ini, mantan Menteri BUMN tersebut belum memberikan tanggapan terkait videonya yang viral di media sosial. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pidatonya di Pondok Pesantren Al-Zaitun Jawa Barat, Dalan Iskan telah menyampaikan bahwa dalam agama baru yang ia bawa, tidak mengenal adanya tempat ibadah dan melarang para pengikutnya untuk melakukan doa, sembahyang, dan ibadah apapun. Namun sebagai umat Muslim, kita harus meyakini, bahwa masjid bukan hanya sebagai tempat menunaikan ibadah sholat, tetapi juga berperan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran syiar Islam. Selain itu, masjid juga dapat digunakan sebagai tempat menyelesaikan berbagai persoalan umat, dan juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya berikut ini, diambil dari channel Youtube Adi Hidayat Oficial. Kami berikan keberkahan di sekitarannya. Jadi kalau masjidnya sudah makmur, sudah penuh, sudah baik, dan benar cara memakmurkannya, tidak hanya menghadirkan keramaian, tapi manfaat yang ada di dalamnya, maka demi Allah dikatakan dalam Al-Quran, lingkungan di sekitarannya akan diberkahi oleh Allah SWT. Kalau keberkahan sudah diturunkan oleh Allah SWT, maka kedamaian, kemakmuran, kesuksesan, dan kebahagiaan akan lekat di lingkungan itu. Saya baru tiba dari Korea, beberapa hari yang lalu, demi Allah saya katakan, tidak kami sampai ke Korea, kecuali mendapatkan informasi-informasi terbaik dari saudara-saudari kami yang ada di sana. Di antara informasi terbaik ya teman-teman sekalian, Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, di Korea sekarang, teman-teman kita, saudara-saudari muslim kita kompak di sana, diinisiasi oleh teman-teman kita dari Indonesia, sudah bisa mendirikan 58 masjid dan musallah. Alhamdulillah. Yang lebih luar biasa, ketika masjid didirikan, perhatikan ayat tadi memberikan kesan pada kita. Alladhi barakna hawlah, keberkahan Allah diliputkan di sekitarannya. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Tiba-tiba, para petugas-petugas kepolisian, petugas-petugas keamanan, merasakan tantram dengan hadirnya masjid. Yang mabuk-mabukan, jadi berkurang, bahkan hilang di sekitaran masjid. Yang tawuran, jadi hilang. Sampai kalimat yang kami dengar kemudian, dari kepolisian di daerah, kalau lihat di Seoul, Gyeongju, seputaran Korea Selatan. Mereka mengatakan, jika orang Islam ada yang ingin bangun masjid lagi, tolong sampaikan kepada kami, kami carikan tanahnya, kami carikan tempat yang terbaik. Karena dengan adanya masjid ini, tugas kami jadi lebih ringan. Yang biasanya ada orang mabuk, tiba-tiba hilang di situ. Ada orang tawuran, tiba-tiba hilang di situ. Anda bayangkan, ada masjid itu bukan menghadirkan kesulitan bagi orang lain. Adanya masjid menghadirkan nilai-nilai kebaikan, sumber-sumber kemuliaan, dan terangkatlah kemudian kemuliaan di situ. Karena itulah Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berhijrah dari Mecca, kota suci, ke kota Nabi Al-Madinah Al-Munawwarah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Membangun masjid. Ketika masjid dibangun, dipersedarakan Ansar dengan Muhajirin. Dipersedarakan suku-suku yang ada di sekitarannya. Apa yang terjadi? Perhatikan. Yang semula kota itu bernama Yathrib, kota yang kotor, yang jorok, yang penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dibangun masjid, dihidupkan nilai-nilai keislaman di dalamnya, apa yang terjadi? Perubahlah Yathrib namanya menjadi Madinah. Bukan sekedar Madinah, Munawwarah. Dari kata Noron, Ya Noro, Nawwara, Ya Nawwiru, Munawwaron. Mengandung nilai-nilai cahaya. Cahaya apa? Cahaya kebaikan. Cahaya kemuliaan. Yang tadinya ada riba, hilang ribanya. Yang tadinya ada penipuan, hilang penipuannya. Yang tadinya ada hal yang sulit dalam hubungan masyarakat. Cair, lancar, nyaman. Sampai sekarang, perhatikan berapa keberkahan hadir di sekitar Madinah Al-Munawwarah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!